Oke teman-teman ini ternyata banyak yang nyambut, warga sekitar juga Kita mau ngambil makan Pak Johan ya, bareng Pak Jaro Yuk pasti kalian pengen tau, ikutin terus JN3TV Let's go, next continue Nah ini, Pak Johan mau ngumpulin nasi, mantan Ibu, nitip dulu ya Tunggu masak gue Gak apa-apa lah, nanti saya kontak dulu ya Pak, saya sendiri dulu, baik nanti kita kontak-kontak aja Pak Jaro, makasih ya, nanti Nah, saya mau nganter Pak Johan beli nasi Pak Johan beli nasi di mana? Di sini ada juga, jual nasi Ada juga? Kalau Pak Johan beli di mana? Pak Johan? Jauh atau Tengjoma? Enggak, Pak Johan di mana belinya? Jauh enggak? Ini jangan yang jauh-jauh, yang deket aja Ini udah, sini aja yuk Pak Johan beli di sini aja Ya? Jauh enggak? Deket yaudah Jangan yang jauh-jauh Pak Johan Saya kan jalan kakinya, capek Teman-teman Mudah-mudahan Pak Johan itu Bisa sembuh lagi ya Kalian mungkin tahulah Pasti Pak Johan ini memang bekas orang kaya Kita lihat Pak Johan Di mana Pak Johan? Ambil nasi Warga sekitar juga udah pada tahu Kalau Pak Johan makan nasi Saya lebih cepat sini Yaudah, kembali dulu Pak Johan, ambil dulu aja Namanya Enci Santi Oh ini ada Saya enggak berani masuk ya Ternyata di sini tempat Pak Johan Ngambil nasi, teman-teman Pak Johan sekarang mau kemana? Mau kemana-mana Jangan kemana-mana, kita ke rumah lagi aja Nanti ada, ada kok buyung mau ke sini Iya Ya? Ada tamu Boyung Iya, kok buyung Yang mau ngasih nonton film itu Yang di island itu judulnya Iya Yang barat dari negara Abis makan, kita ke rumah lagi aja ya Lagi ke rumah yang lain ya Iya Ya di sini tempat Pak Johan Tempat menggurus makanan saya di sini Tiap hari Pak Johan makannya di sini Tuh, lihat ini tempatnya Saya juga belum kenalan sama Namanya Bu siapa? Ibu Oh ini ya Ibu Eni Ini punya sama Ibu Eni Kita tunggu teman-teman ya Pak Johan lagi noangin air buat minum teman-teman Jadi Ya kayak gini lah Mungkin kesehariannya Pak Johan Pak Johan Tiap hari suka kemana? Suka kemana-mana Suka kemana-mana Nanti kalau ke Jakarta aku boleh ikut gak Pak Johan? Boleh Tanggal 20 hari Senin Tanggal 20 hari Senin Tanggal 20 hari Senin Boleh ya Kalau Bu Eni ini Saudara Orang lain Oh orang lain Pak Johan kenal gitu ya Jadi kalau makan di sini terus ya Pak Johan ya Lihatin Pak Johan lagi noangin air teman-teman Kemarin banyak yang nonton Pak Johan Nanyain Pak Johan kabarnya gimana katanya Kabar Pak Johan baik kan Kenalin saya Bu Yana Yanandri Enggak saya kemarin suka ngikutin Pak Johan Lagi ngikut Lihat Pak Johan katanya ngambil nasi gitu Jadi tiap hari Kalau makan ke sini Bu Iya Kalau ibu saudaranya Pak Johan atau siapa Bu? Bukan Jadi Kalau Pak Johan emang bener Kalau makan ke sini terus Bu Iya Nama ibu siapa Bu? Ibu Santi Enggak Tadi saya udah ke RTRW Apa ke RW Minta izin buat Ngikutin Pak Johan Shooting gitu Iya Nah kan kemarin viral Bu Pak Johan Iya Viral Jadi saya ke sini lagi Pengen tau kalau dia tuh makan Dapetnya dari mana gitu Di sini Bu ya Tadi Pak Ayah 200 Setiap bulan Setiap bulan Jadi emang Siang sengaja ibu buatin Iya Makanya Itu sejak tahun kapan Bu? Sudah lama Dari kapan? Sejak Sejak jandang pertamanya lah Sejak apa? Jadi jandang pertama Jadi jandang Emang ibu jandang? Sampai jandang keempat sih Maksudnya gimana Bu? Sampai mama juga Dia jandang gitu Oh Enggak Maksudnya ini kan bayar Itu uangnya dari mana? Iya Ngambil Jakarta Ada saudaranya? Tanya aja Mungkin ada saudaranya Ada dia Oh ada Ibu di sini sama siapa? Sama Sama mama saya Cuman berdua saja sama mama Sama mama iya Bu Gak apa-apa ya? Sama mama ini Saya rekam ya Saya mau Gak apa-apa ya? Jadi ini ibu Ibu siapa? Ibu Santi Ibu Santi Jadi ibu Santi ini adalah Orang yang selalu masakin Pak Johan ya Tiap hari ya? Iya Biasanya lauknya Sama mama berdua Sama mama berdua Berdua iya Ibu kerja di mana? Gak kerja saya Gak kerja? Yang kerja siapa? Enggak Kali-kali kalau ada yang ngurus-ngurus Kali-kali dagang uduk Oh gitu Lontong apa Mau cari makan buat anak Kenal Pak Johan dari kapan Bu? Sejak jandang pertama lagi tahun berapa ya Saya jadi Jandang yang berapa ya? Jandang pertama sekarang jadi berapa? Jandang keempat Jandang keempat Jandang itu udah gede Eh iya Aku boleh minta izin gak buka ibu? Nanti saya ngonten disini Mau ngobrol sama ibu Boleh gak? Bisa ngonten dari Pak Johan? Ngobrol apa ya? Ya Nah saya mau nanya nih Tentang Pak Johan lah Boleh ya? Silahkan aja Enggak Nanti kan saya Abis dari Pak Johan Saya kesini Itu Boleh gak Ngobrol-ngobrol tentang ibu? Buat edukasi aja sih Kasian nanti Nanti gak ada yang ngasih makan Nah Yang nyerahin tetangga-tetangga semua tuh Makanya saya mau kesini lagi nanti Nanya-nanya soal itu Ya Jadi ibu tuh memang gak tega gitu? Iya Memang gak tega saya harap Pokoknya makasih banyak nih ibu Udah masakin buat Pak Johan Tiap hari Katanya Ibu punya anak berapa? Punya anak tiga saya Punya anak tiga Yang pertama? Pertama anak saya di Curug Dicurug Udah keluarga? Belum Masih kuliah sambil kerja Oh kuliah sambil kerja Yang kedua? Yang kedua Dirangkas Diambil papahnya Dua-duanya diambil papahnya Oh dua-duanya diambil papahnya Yang ketiga Yang ketiga ini ada disini Yang ketiga ini Tapi ini mah kayak mirip Cina bu Tapi kok mirip orang Cina bu? Eh pak emang ibut Cina juga Cira-cira ini apa? Blasteran gitu Kalau Cina Kalau papahnya orang Islam ini Oh Kalau sakit ya Oh berarti Bener ya Jadi sama Pak Johan ini Kerabatan gitu? Bukan Bukan Ya makan Emang dia tadinya kan Di rumah si A'em Karena A'emnya pindah tuh Ineli Pindah ke Ke Solo Ke Ke Kurelet Kurelet Terus dia udah pindah ke Iroh Ke sana ya Ini keluarganya masih ada nggak? Keluarganya Ada katanya di Jakarta Katanya pamannya Iya pamannya di Jakarta Maksudnya Kalau kerabat-kerabatnya Disini banyak ya? Nggak tau Saya kurang tau Tanya aja sama dia tuh Dia kan yang kurang Beres lah Karena puji Tuhan Udah semula Ngeri juga ya Makanya sih kasihan Ngeri Maksudnya gimana bu? Itu tuh dia tuh Apa namanya? Dia belasi Kurang tau udah kanya Johan Kurang beres lah Ya makasih bu ya Tidak ada pengobatan Kayaknya dia juga Siap Makasih bu ya Makanya kasih obat Ibu makasih bu Iya Adek makasih ya Nanti saya kesini lagi boleh bu ya? Boleh Boleh ya Buat apa sih? Wah nanti Iya bu ya Buat Pokoknya nanti saya kesini lagi ya Pokoknya mudah-mudahan Terima gila terus kita ya Nolong orang gitu Iya ibu kan udah nolong orang gitu Mudah-mudahan rejeki ibu Lancar Amin amin Bu saya ngikutin Pak Jalan dulu ya Biar suami kijam juga Iya nanti saya mau ngobrol lagi sama ibu ya Dadah deh Dadah dulu Pak Jalan mau makan? Ayo Pak Jalan ke rumah aja yuk Pak Jalan Pak Jalan habis Ngambil makanan teman-teman Jadi ini jalan Ke rumah Pak Juhan Tuh Di daerah Tenjo Disebut depresi Tapi dia lancar mabrolnya Coba Bapaknya lagi Nyerkes mobil Jalanya cepet banget Sumpah Gue sampai ketinggalan jauh Gue lari dulu Lari-lari Sumpah teman-teman Jalanya cepet banget Gila Gue sampai lari Tampil gua lajim Dia kan Nuh liat langkah kakinya Dia udah biasa jalan Aduh capek banget gue Kunci motor gue belum dicabut Lupa Gue belum makan lagi Dia jalannya pun matuh banget Tahu Nih rumahnya Luar biasa banget Jalanya cepet banget Jalanya cepet banget Sumpah Lihat kalian Teman-teman Lari tau Gimana kalau ada ruler Pak Johan mau kemana Pak Johan mau kemana Makanya disini aja Sampai juga Sampai juga saya ke tempat Sanca nya disini Rimbun banget Tuh Marah abis ini Emang horror Kemudian semakin banyak orang yang bantu Pak Johan ya Pak Johan mau makan Pak Johan mau makan Sampai jumpa